Halo from Singapore, hari ini kakak ini ya di luar ya, gak jauh dari rumah di Hoke Center. Di sini ada tempat penjualan misoto ayam yang kakak suka sekali. Mungkin karena sudah belasan tahun kakak belinya di sini, jadi rasanya itu sudah terbiasa dan kangen dengan soto Indonesia itu terobati ya. Dulu di Singapura gak begitu banyak yang jual makanan masakan Indonesia ya, makanan Indonesia itu gak banyak. Jadi kalau yang seperti ini rasa kita hargai banget ya, gak seperti sekarang di mana-mana berjamur ya masakan Indonesia. Soto Indonesia juga banyak jual ya. Nah, jadi ya begitulah gitu kira-kira kakak akan tunjukkan kalian, dan soto-soto yang kakak beli itu suami kakak yang di belakang. Bapak anak-anak, laki-laki tercinta, kita suka makan keluar-keluarannya. Kakak ini best friend dia, dia gak punya kawan kecuali kawan kerja. Jadi kakak ini best friend dia kemana-mana dia bawa kalau kakak gak ikut, gak keluar. Jadi ya begitulah. Kakak akan tunjukkan kalian, soto ayam yang sudah kakak langgani bertahun-tahun. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia miso tu ayam yang sudah belasan tahun kakak langganannya. Sebenarnya gak pakai perkedel, tapi kakak minta ditambah perkedel. Oke, sebentar ya, kita fokus ya. Juga gak pakai telur. Kalau mau pakai telur harus bayar ekstra. Dan ini juga ekstra ya. Ini 50 sen atau 5 ribu ya, satu. Jadi kakak minta tiga. Nah, ini. Inilah bentuknya. Kakak suka pedas-pedas. Kelihatan enak banget ya. Pedas. Ayamnya juga gak sebanyak dulu. Mungkin karena dia gak naikkan harga. Jadi ada sedikit bahan-bahan yang dia kurangi gitu ya. Tapi rasanya ya tetap sama. Kakak suka. Ini semuanya ini 50 ribu yang gini. Kalau enggak cuma 35 ribu satu. Satu apa? Kok 35 ribu ya. 30 ribu. Satu mangkok gini ya. Tapi karena kakak pakai ini, ini, ini. Semuanya jadi 50 ribu. Nah, kalau di Singapura harga segitu dong. Dibilang agak murah ya. Karena kita pakai ekstra ya. Ini dia. Kalau hujan ini dingin-dingin ya. Enak dimakan. Kalian lihat gini. Dengan... Dengan... Happy lunch everyone. Bye-bye form Singapore. Selamat menikmati